Saya mendengar waktu itu juga kami menjadi TO Pak Gatot sudah mulai di TO tapi yang ditangkap Sakanda, kasihan Sebetulnya Pak Gatot itu yang mesti harus di TO-nya Pak Gatot tapi yang ditangkap Katanya ya, katanya Tapi sabar, waktu itu saya tanya Bagaimana kondisinya, dia siap di dalam Atau kita harus cepat tadi itu tadi Mendapatkan apa namanya Grazi amnesti dan revolusi dari Presiden baru Posisi kalau kita bicara tentang Kedaulatan negara Republik Indonesia Mau gak mau kita bicara tentang Teritori, wilayah negara kita Hari ini tuh dimana TKA datang seenaknya Pada saat warga negara disuruh tinggal di rumah Datanglah mereka Ini apakah hanya karena mereka datang Karena oh iya rakyat Indonesia Tidak bisa bekerja, itu kan statement dari Menteri, itu sebetulnya penghinaan Luar biasa kepada rakyat Republik Indonesia Lo anda menteri, kalau rakyatmu Tidak mampu, ya itu tugasmu Kok dibayar untuk itu Kenapa jadi impor untuk hanya sekedar OB OB itu impor juga Nah persoalannya, apakah dia hanya sekedar OB Atau OB yang secara fisik Warga negara terlatih Alias para militer Di dalam konteks itu Nah posisi kita dimana Kalau kita bicara Kedaulatan budaya Kedaulatan politik Kedaulatan ekonomi Kedaulatan wilayah Kedaulatan integritas Bangsa kita Sepertinya Para pemimpin kita hari ini Menjual kedaulatan kita Dengan harga murah Tanpa rasa malu Kepada asing dan aseng yang ada Task and security kita itu seperti apa? Let alone bicara kayak gitu Latihannya cuma mempertontonkan Bicepnya doang Mainnya di kapal selam Kapal selamnya ternyata Mpempek kapal selam Dan pusing kita Dimanakah posisi Indonesia? Strategi keamanan Seperti apa? Kira-kira presiden kita ngerti gak? Allahualam bisawa Karena pada saat ulang tahun Yang dipentingkan adalah Pakai baju Yang ada kantor Yang tasnya pakai Dikalungkan itu Tapi lupa Itu baju itu Baju luar Begini Kami Kami Waktu itu Saya sempat bidatosin Di tempatnya Pak Gadot Saya bilang Tiga bulan Sebetulnya mau saya tambahin Dua kali tiga bulan Jadi kalau dua kali tiga bulan Tidak terlihat ada Perkembangan Ya kita bubar aja Balik lagi Kayak gitu Tapi apapun Alhamdulillah Satu tahun sekarang Apapun itu Tapi luar biasa Perjuangan dari teman-teman Saya mendengar waktu itu juga Kami menjadi TO Pak Gadot sudah mulai di TO Tapi yang ditangkap Sakanda Kasian Sebetulnya Pak Gadot Itu yang mesti harus di TO-nya Pak Gadot Tapi yang ditangkap Sakanda Katanya ya Katanya Nah Iya Tapi sabar Waktu itu saya tanya Bagaimana kondisinya Dia siap di dalam Atau kita harus Harus cepat Tadi itu tadi Mendapatkan Apa namanya Grasi Amnesti Dan polisi Dari Presiden baru Saya coba Tadi anak muda Sudah bicara tentang Politik Jadi saya lanjutkan saja Mumpung ada Pak Gadot disini Dimana sih Posisi Indonesia Di tingkat global Hari ini Apa cukup itu Pimpinan TNI-nya Cuma mempertontonkan Bicep-nya saja Kayak gitu kan Untuk apa Kayak gitu Apa itu Atau Atau Nah Kalau kita lihat Seperti itu Setelah 9-11 Kemudian Terorisme Dan Deradikalisasi Menjadi projek Dari Washington Foreign Policy Administration Terus kemudian Sekarang dikembangkan Jadi Ditunggu Kalau isunya Teroris Lebih Ini ya dipakai Kemudian Deradikalisasi Dipakai Kayak gitu Itu juga Menjadi Posisi Posisi Kalau kita bicara Tentang kedaulatan Negara Republik Indonesia Mau gak mau Kita bicara tentang Teritori Wilayah negara kita Hari ini tuh dimana TKA datang Seenaknya Pada saat Warga negara Disuruh tinggal di rumah Datanglah mereka Ini apakah Hanya karena mereka datang Karena Oh iya rakyat Indonesia Tidak bisa bekerja Itu kan statement dari Menteri Itu sebetulnya Penghinaan luar biasa Kepada rakyat Republik ini Loh anda menteri Kalau rakyatmu Tidak mampu Ya itu tugasmu Kok dibayar untuk itu Kenapa jadi impor Untuk hanya Sekedar OB OB itu impor juga Nah persoalannya Apakah dia Hanya sekedar OB Atau OB Yang secara fisik Warga negara terlatih Alias Para militer Di dalam konteks itu Nah posisi kita dimana Kalau kita bicara Kedaulatan Budaya Kedaulatan Kedaulatan politik Kedaulatan ekonomi Kedaulatan 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 Gadot gitu Strategi keamanan Negara kita Mau gak mau Hari ini Kalau kita bicara Tentang hubungan Antar negara International Ya di dalam konteks Kepentingan nasional Kepentingan wilayah Contoh Kalimantan Barat Itu yang namanya Wilayah perbatasan Itu perbatasannya Adalah perkebunan Sawit Tapi yang punya Di Sarawak Sama yang punya Di Indonesia Orangnya sama Kira-kira batas wilayah kita Mundur-mundur gak Waktu saya ke Singapur Juga sama Dengan Dengan Senang hatinya Mereka menjelaskan bahwa Ini hasil reklamasi Membeli pasarnya Dari salah satu pulau Di Indonesia Kalau kemudian Singapur mereklamasi Berarti wilayah Daratannya lebih luas Berarti Indonesia Sudah terkurangi Wilayahnya Di dalam konteks itu Tapi kalau kita bicara Tentang Nanti Mea dan sebagainya Bang Lursi bisa bicara Tapi Udara Asian Open Sky Sejauh mana Ada fear Ada lucu Mahasiswa saya Tentara Angkatan Udara Membuat satu tesis Saya suruh nyari Coba cari data fear itu Flight information Rezimnya Yang dari Kerjasama Indonesia Dengan Singapur Apa yang terjadi Dari 1995 2005 Itu sudah gak ada data Setelah itu Sudah diubek-ubek Itu kementerian luar negeri Nah ini Tolong Kalau ada ini nanti Coba di cek Dimana itu posisinya Persoalannya Gak cuma sekedar Bagaimana Kedaulatan udara kita Yang itu Flight informationnya Dikuasai oleh Singapur Bahkan pesawat Presiden pun Juga harus Ini lah Nanti Pak GN Harus memikirkan Strateginya apa Beberapa waktu yang lalu Saya dengan kawan-kawan Dari Lapan Gak tahu Karena ada teman-teman Dari Wismar ini Yang kerja di Lapan Aku diajarin dong Politics Kayak gitu Akhirnya saya datang Ke mereka Kelapan Mereka sedang Mempersiapkan Yang namanya Apakah Indonesia Perlu masuk ke NTCR Itu satu gang Internasional Kayak gitu ya Demisal Teknologi kontrol Rezim C C20 itu Yang bikin C7 Nah Persoalannya Ini kan berhubungan Dengan Semua bentuk Senjata Dari Mass destruction Yang ada Dimana bisnisnya kita Bilegical weapon Nah ini kan Nanti related ke Kalau Teorinya Nanti teorinya Bang Nursila Kesana Peace and security Kita itu Seperti apa Let alone Bicara kayak gitu Latihannya Cuma mempertontonkan Bicepnya doang Mainnya di Di kapal selam Kapal selamnya Ternyata Mpe-mpe kapal selam Kan pusing kita Ya karena di Palembang Maksudnya Gitu Nah jadi Ini menjadi Sangat penting Sementara Pada saat yang Sama Strategi lain Obor Natuna Membangun Yang ada di Natuna Di Laut Cina Selatan Posisi kita dimana Apalagi kalau kita Bicara Selat Malaka Ini teman-teman Dari Usu Medan Teman saya juga Kenal terus Mary Itu membuat Satu penelitian Bagaimana Selat Malaka Itu dikuasai oleh siapa Nah jadi Balik lagi Mampu gak Saya waktu itu juga Membuat penelitian Kerjasamanya Piang Pantai Selatan Karena ini Berhubungan dengan Illegal Migrant Atau Boat People-nya Australia Australia juga Mau membangun Yang namanya Military Base Di Christmas Island Di sebelah selatannya Pulau Jawa Tapi Australia Selalu menyalahkan Indonesia Karena Indonesia lah Yang seringkali Memberi makanan Minuman kepada Boat People itu Nah itu global Dimanakah Posisi Indonesia Strategi keamanan Seperti apa Kira-kira Presiden kita Ngerti gak Wallahu alam bisawab Karena pada saat Ulang tahun Yang dipentingkan Adalah pakai baju Yang ada kantong Yang tasnya pakai Dikalungkan itu Tapi lupa Itu baju itu Baju Padu luar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton